muset ini persyaratan sama job desknya banyak amat desain grafis editing video fotografi videografi konten plan gila job desk 4 orang harus dikerjain sendiri mending kalau gajinya gede gimana pengangguran gak naik memang gua main game lah jumlah lawan kerja terbatas kualifikasi tinggi dan persaingan ketat diantara pencari kerja banyak faktor yang membuat pasar kerja tidak sepenuhnya dapat diserap oleh pencari kerja seperti yang dikeluhkan beberapa anak muda yang sedang membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKJK sebagai salah satu syarat melamar pekerjaan sekarang pasti susah ya banyak karena kan banyak saingannya juga gitu nah terus ketika buat apa namanya ketika kita mau nyari kerja itu kan harus butuh pengalaman terus selain pengalaman juga kita butuh skill untuk saya sih susah ya karena terlalu banyak kriteriannya terlalu banyak dipermudah aja ya dari kriteriannya persyaratannya inilah dinamika dunia kerja data badan pusat statistik BPS menyebut tingkat pengangguran tingginya kualifikasi posisi yang tertuang dalam sebuah lawan pekerjaan mencerminkan skala perusahaan dan struktur organisasinya menurut Feby Jonathan Human Capital Business Partner PT JACCS MPM Finance Indonesia hal itu legal dilakukan asalkan pada akhirnya tidak menyalahi aturan ketenaga kerjaan seperti maksimal 40 jam kerja dalam seminggu maupun jumlah upah yang diberikan perusahaan adapun syarat batasan usia menjadi penting bagi perusahaan karena ada kebutuhan dari jenis pekerjaan itu sendiri berikut dengan risiko yang mengikutinya oleh karena itu personalia atau human resource HR justru berharap agar pelamar yang sesuai kriterialah yang mengirimkan surat lamaran kerja hal itu untuk memudahkan perusahaan menyaring kandidat yang cocok dengan kualifikasi yang diminta kalau persyaratan sih kembali lagi ya ke karakteristik pekerjaannya tapi kalau cara kita untuk apa ya untuk mau nggak mau kita juga harus regenerasikan jadi kita juga harus merekrut generasi yang saat ini ya generasi yang ada dan dengan problematika yang sama ya yang mereka juga cenderung tidak loyal ke perusahaan ya kan cenderung berpindah-pindah nah jadi kita juga di perusahaan juga ada namanya retention program jadi retention program ini adalah cara kita untuk bagaimana caranya agar mereka juga betah di perusahaan kita menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN kualifikasi yang tinggi dalam sebuah lowongan pekerjaan sudah lumrah terjadi sejak lama tinggal bagaimana pencari kerja melamar posisi yang sesuai dengan kemampuannya meski begitu pencari kerja perlu menambah keterampilan dan kemampuan lainnya di luar nilai akademis yang diperoleh saat kuliah atau sekolah tambahan keterampilan tersebut bisa dilakukan mengikuti posisi yang diincang teman-teman yang akan masuk di dunia kerja ini akan menjadi tantangan tersendiri gitu bagaimana meningkatkan skill kapasitas dan tentu dan tentunya juga mengerti mengenai hukum ya mengenai hukum ketenangan kerjaan gitu sehingga ketika melamar kemudian lihat perinciannya ABC nya seperti apa sara-sara nya apa dan kewajibannya seperti apa ini akan lebih menambah ya menambah pengetahuan dan dan kewajibannya itu seperti apa sehingga akan minimalisir ya namanya permasalahan-permasalahan hubungan industrial itu ada faktor lainnya kenapa kualifikasi tinggi pada sebuah bidang pekerjaan ini menjadi isu ketenaga kerjaan yang mengemuka baik HR maupun brin mengakui milenial gen Z atau mereka yang lahir di rentang 1996 hingga 2015 memiliki mentalitas yang tidak sekuat generasi sebelumnya hingga berpengaruh kepada rendahnya loyalitas terhadap perusahaan untuk itu menjaga loyalitas karyawannya perusahaan perlu beradaptasi memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan karyawan khususnya milenial gen Z seperti menyediakan e-learning untuk pengembangan pengetahuan maupun karir serta menerapkan waktu bekerja yang konsibel seperti ini from home tim liputan CNN Indonesia Jakarta selamat menikmati